Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Hampir bisa dikatakan semua orang tahu tentang cara bersepeda, tepatnya naik sepeda Hampir semua kita belajar naik sepeda semenjak kecil Sekarang setelah kita dewasa, kita membutuhkan penambahan pengetahuan baru tentang bersepeda Tidak hanya sekedar mengayuh pedal Pengetahuan tentang perlengkapan yang menunjang acara bersepeda kita Sehingga bisa menikmati bersepeda yang lebih nyaman Bagaimana cara dan teknik yang baik ketika bersepeda sehingga tidak meningkatkan risiko cedera Bagi pesepeda amatir, apalagi yang hanya sekedar mencari kebugaran dengan bersepeda rekreasi di akhir pekan Tidak harus menggunakan perlengkapan yang wah atau teknik bersepeda yang canggih Mengetahui hal-hal dasar yang bertujuan meningkatkan kenyamanan sudah mencukupi Perlengkapan Jelas, hal utama yang kita butuhkan ketika ingin bersepeda adalah sepeda yang tepat Apa yang tidak jelas? Sepeda seperti apa yang disebut dengan sepeda yang tepat? Ini bukan tentang model atau merk sepeda tertentu Juga bukan yang terbaru dan terhebat Dengan semua aksesoris yang wah dan mewah Sepeda yang lama tersimpan di garasi Atau beli sepeda bekas dari tetangga Bukan berarti sepeda yang tidak tepat untuk bersepeda Yang paling penting dari semua sepeda adalah Sepeda tersebut pas dengan postur kita Tidak terlalu kecil Juga tidak terlalu besar Kekecilan atau kebesaran beberapa nomor Masih bisa kita sesuaikan Dan sama sekali Tidak membutuhkan sepeda baru Apa kriteria utama dari sepeda yang pas? Hanya ada tiga masalah dalam ukuran sepeda Yaitu sadal jangan ketinggian Top Cup tidak melebihi insim Dan jangkauan tidak terlalu jauh Bila itu sudah terpenuhi Sudah mencukupi Tidak peduli Apakah sepeda dari besi Drive train hanya Shimano Tourney Sepanjang bisa dikayu sudah cukup Bila punya anggaran lebih Belanjakan untuk sadal yang bagus Sarung tangan dan celana sepeda yang empuk Bersepeda yang lebih baik Kebugaran dengan bersepeda adalah Tentang mendapatkan ritme yang stabil Artinya kita harus mengayuh Secara konsisten Tidak banyak periwiling Alias berhenti mengayuh Carilah jalur bersepeda yang tidak banyak perhentian Seperti jalur dengan lampu lalu lintas Yang relatif sedikit Ketika mengayuh sepeda Berusahalah untuk menguasai keseimbangan Antara gigi dan cadence Hindari memutar pedal Dengan kencang dan gigi rendah Karena kayuhan akan terasa seperti memantul Juga tidak terlalu lambat Dan gear besar Sehingga kita memutar pedal Harus mengerahkan tenaga terlalu keras Cadence standar Berkisar antara 80 hingga 90 RPM Tetapi untuk kita yang baru memulai bersepeda Upayakan cadence di 60 RPM Intinya temukan sweet spot Sehingga memberikan pelatihan kardiovaskular yang stabil Tanpa potensi kerusakan pada persendian Lakukan perjalanan yang mudah Selama 30 hingga 45 menit Setelah sesi bersepeda pertama kali ini Mungkin kita merasakan nyeri di paha depan Bokong dan betis Demikian juga dengan leher Dan bahu kita Juga akan terasa sakit Otot-otot leher dan bahu Menopang kepala dan tubuh bagian atas Sehingga mereka perlu waktu Untuk menguatkan Bersama dengan kaki kita Tingkatkan waktu Jarak dan kecepatan Setelah kita terbiasa bersepeda di jalan raya Jenis bersepeda dengan dampak yang paling rendah Itu artinya Kita dapat meningkatkan intensitas bersepeda kita Lakukan peningkatan ini Secara bertahap Meningkatkan jarak tempuh Waktu tempuh Dan kecepatan bersepeda kita Akan meningkatkan kenikmatan Dan kenyamanan bersepeda Dan mengurangi risiko cedera Nyeri Dan kelelahan Berkomitmen untuk bersepeda minimal 150 menit per minggu Dengan sebaran yang rata Dan bersepeda dengan durasi yang lebih panjang Di akhir pekan Adalah langkah yang bagus Lakukan latihan interval kecepatan Seperti sprint 30 detik Kemudian Diikuti kayuhan santai Hingga 5 menit Interval kecepatan ini Menambah dorongan kebugaran yang kuat Dan meningkatkan jumlah kalori Yang akan terbakar Untuk meningkatkan kecepatan sepeda Tingkatkan cadence kita Saat kecepatan pedal Mulai terasa terlalu cepat Untuk gigi yang digunakan Pindahkan gigi ke yang lebih berat Tidak ada aturan keras dan cepat Tentang waktu interval Kita bisa menahan kecepatan Sampai tidak dapat mempertahankannya Lebih lama lagi Atau bisa pula 1 menit sulit 1 menit mudah Atau 5 menit sulit 5 menit mudah Dan ikuti itu Cara lain untuk membangun kebugaran Kardiofaskular Adalah bersepeda di tanjakan Menaklukkan tanjakan Juga menyuntikkan kerja kekuatan Kedalam perjalanan aerobik kita Tingkatkan kecepatan Dan sesi pendakian Kedalam perjalanan pertengahan minggu Dan lakukan bersepeda santai Di akhir pekan Dalam jarak Dan durasi yang lebih lama Tetap di jalur dan kecepatan Menjadi bugar Adalah tujuan yang bagus Tetapi itu saja Tidak cukup Tidak menghadirkan puncak kebahagiaan Dalam bersepeda Untuk menghadirkan motivasi ekstra Tetapkan tujuan untuk diri kita sendiri Dengan mencanangkan kegiatan yang paling menantang Misalnya mengikuti perlombaan Atau melakukan perjalanan jauh Atau Buat perjalanan tujuan Ke kota berikutnya Dimana terdapat tempat makan siang yang enak Atau rencanakan perjalanan panjang Di jalan yang indah Dengan perhentian Yang memiliki pemandangan indah Bagian dari kesenangan bersepeda Adalah bersepeda bersama orang lain Cobalah bergabung dengan komunitas bersepeda Atau hanya sesekali Mengikuti komunitas Bersepeda menjelajahi rute baru Pilih komunitas bersepeda Yang tidak terlalu agresif Sesuaikan dengan kemampuan kita Bila terlanjur bersepeda bersama komunitas Yang mengabaikan kemampuan kita Kita tetap cacer jauh di belakang rombongan Maka bersiaplah Untuk melakukan perjalanan sendiri Bersepeda sesuai batas kemampuan Adalah cara bersepeda yang paling bijak Kita tidak mengejar juara Tetapi kita mengejar kebahagiaan Terakhir Tidak setiap hari Adalah hari bersepeda yang sempurna Hujan Atau kondisi lain Mungkin memaksa kita Untuk berolahraga di dalam ruangan Jika demikian Kita bisa bersepeda di dalam ruangan Atau bila tidak memiliki sepeda statis Melakukan latihan beban Sangat bagus Untuk meningkatkan kekuatan bersepeda kita Semoga informasi ini bermanfaat Tetap sehat Salam Goes Terima kasih telah menonton!